Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah langsung saja kita simak kajian dari Fahruddin Faiz dan juga Gus Baha mengenai ilmu laduni monggo kita simak bersama-sama videonya Untuk dapat laduni prosesnya ada empat yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri Ini bagi kita yang biasa-biasa ini yang berat mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah untuk isyrok dari Allah Ini yang riyadhah ini yang mujahadah pembersihan diri Kalau sudah siap Mengalami yang kedua iluminasi isyrokki Kalau sudah dicahayai Jangan salah sampai di titik ini sampai di nomor dua itu karakternya ilahi Tapi begitu masuk ketiga ini karakternya manusiawi lagi Memahami Membangun pandangan sistematik Dipahami Pemahaman ini levelnya manusia Apalagi yang terakhir Mengungkapkan Ini yang bagian keterbatasan akal Ini cerita Gozali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan Bagaimana akal itu penuh keterbatasan Kalau laduni tidak Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan Dari Allah yang mahatau Panca indera terbatas Keliatannya A tapi bisa jadi hasilnya B Dari jauh kelihatan mulus dari dekat Wah kok begitu Nah itu panca indera Bisa mudah tertipu Akal juga begitu Akal itu kan sering terik Yang baik kelihatan jelek Yang jelek kelihatan baik itu akal Akal sering tertipu Merasa orang soleh Tapi ternyata sebenarnya belum soleh Itu ketertipuan akal Dalam banyak kasus sering terjadi Nah Kalau akal sama panca indera terbatas Kalau laduni tidak Kenapa? Karena laduni sumbernya langsung dari Allah Karena dari Allah Yang tidak ada batasnya Sudah isinya bisa macam-macam At dunia wa mafiha wal akhirah wa mafiha bisa Makanya para wali itu kadang-kadang bisa Bahkan membaca akhirat Nanti baca biografi para wali Mungkin kamu cek-cek kitab-kitab Semacam tabikiratul awliya Itu biografinya Para wali Akhirat saja dibaca Apalagi dunia Apalagi kayak acara karma itu Yang kamu pernah melakukan ini Lebih gampang lagi Kalau Allah menghendaki Jadi tidak ada batasnya Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu Kamu tidak usah kaget Kita sudah punya konsep itu lama Dalam ilmu laduni Sayangnya memang Yang punya laduni tidak banyak Itu yang bikin kita kaget-kaget Hari ini Apalagi ilmu kita Ilmu positifistik Ilmu kaku Ilmu akal Dan panca indera yang serba terbatas Masalahnya disitu Oke Ini kalimat Belakangan Dalam arisala ala dunia Jika Allah menghendaki Kebaikan pada hambanya Jadi orang yang oleh Allah dikasih Pengetahuan lah dunia Berarti Allah menginginkan dia kebaikan Dengan pengetahuan itu Allah akan mengangkat tabir Antara jiwa Hamba Dan jiwa yang di dalamnya ada telaka Maksudnya jiwa universal Akal Mustafa Atau Nur Muhammad Kalau bahasanya Ibnu Arobi Allah menampakkan dalam jiwa hamba Sebagai rahasia realitas Dan memahamkan dalam jiwa hamba Makna realitas itu Maka tersingkaplah jiwa hakiki Dan hakikat hikmah Bagi hamba yang digendaki Allah Melalui ilmu laduni Ayatnya itu Jadi yang diladunikan Dianugerahkan oleh Allah pada manusia Itu namanya hikmah Makhluk yang bernama hikmah ini kan Yang kita kejar-kejar Dengan ngaji filsafat Sejak berapa tahun yang lalu Itu kalau Allah menghendaki kamu Tidak perlu capek-capek ngaji Langsung dapat Masuk dalam jiwamu Tentang hikmah Dan ini diberikan Allah Tanpa syarat apa-apa Kecuali satu hal syaratnya Mayasha Yang diinginkan oleh Allah saja Maka Jadikan dirimu sebagai orang Yang diinginkan oleh Allah Syarat pertama pasti Kamunya sendiri harus menginginkan Allah Kalau kamu tidak menginginkan Allah Tidak mungkin Allah menginginkan kamu Jadi mayasha Dan orang yang dapat hikmah ini Fakot utiyah khairan khasiro Pasti dia dapat kebaikan yang banyak Dan tidak akan berpikir Tidak akan ingat Tentang hal-hal semacam ini Kecuali ulul albab Orang yang peka kolbunya Orang yang jernih kolbunya Itu ulul albab Maka Ini Al-Quran Jadi kalian Cari sendiri Jalan Biar Kita diridui oleh Allah Allah menginginkan kita Nah nanti Dalam hidup ini Kenapa sih Adalah duni Karena hidup ini Variabelnya dua Ada sunnatullah Ada kudrotullah Sunnatullah itu Hukum Allah yang pasti Kalau ini kita bisa belajar Secara khusuli Secara ta'alum insani Tapi yang kudrotullah tidak Kita menempuh kudrotullah Satu-satunya jalan Ya secara laduni Pengetahuan dari Allah langsung Laduni bisa juga tentang sunnatullah Tapi dia juga bisa tentang kudrotullah Tapi ta'alum insani Yang model manusia Bisanya hanya sunnatullah Tidak bisa kudrotullah Sunnatullah itu Kalau kamu tidak makan tiga hari Mesti kelaparan Itu sunnatullah Tapi tidak makan tiga hari Kok kamu masih ketawa-ketawa santai Itu kudrotullah Ya Jadi intervensinya Allah Sunnatullah itu Kamu loncat dari Gedung lantai 20 Dan tewas Itu sunnatullah Kita memedemani sunnatullah Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20 Kok pas di bawahnya ada truk Bawa kasur banyak Itu kudrotullah Kehendaknya Allah Sunnatullah itu Kamu cakep Dapat pasangan cakep Kudrotullah itu Kamu Dan kudrotullah saya bilang tadi Kudrotullah hanya bisa ditangkep oleh ilmu laduni Ilmu biasa Tidak masuk akal Tapi ya Itu laduni Jadi kalau kalian Punya pacar cakep Terus ada Wah tidak masuk akal Ini memahaminya pakai laduni Tidak bisa pakai ilmu biasa Karena Memang itu yang saya bilang tadi Allah Anytime Intervensi Kapanpun Allah bisa intervensi Jadi Namanya kudrotullah Dari situ Ilmu laduni bermain Kalau Ilmunya manusia biasa Yang kita kejar Hanya bisa menjangkau Yang sunnatullah Kalau ada orang tanya Pak loncat jari lantai 20 Tewas tidak pak? Jawabannya Iya Mesti tewas Kenapa? Karena kita manusia Ngertinya yang sunnatullah Meskipun Ya tidak mesti juga Kalau Allah nolong Kemudian Itu levelnya kudrotullah Bukan ranah kita Tapi masih ada kesempatan Tidak tewas Tapi levelnya kudrotullah Makanya Manusia disuruh berdoa Kalau hanya sunnatullah Kita tidak pakai berdoa Tidak berdoa Semuanya sudah pasti Kalau saya jelek Miskin kayak gini Ya mesti dapatnya Yang tidak jauh-jauh dari itu Itu sunnatullah Tapi kan Jangan khawatir Ada kudrotullah Ya Jadi Pada saatnya Allah bisa intervensi Tenang saja Nah itu kudrotullah Dan ini Levelnya Ladunia Ilmu Laduni Oke Saya pinjamkan dari Suhrawardi Seperti janji saya tadi Berarti apa Untuk dapat Ishroki Bahasanya Suhrawardi Untuk dapat Laduni Prosesnya Ada Empat Yang pertama Penting adalah Proses Mempersiapkan diri Ini bagi kita yang biasa-biasa Ini yang berat Mempersiapkan diri Untuk Pencahayaan dari Allah Untuk Ishroki Dari Allah Ini yang Riyaduh Ini yang Mujahatah Pembersihan diri Kalau sudah siap Mengalami yang kedua Iluminasi Ishroki Kalau sudah dicahayai Jangan salah Sampai di titik ini Sampai di nomor dua Itu karakternya Ilahi Tapi begitu masuk ke tiga Ini karakternya manusiawi lagi Memahami Membangun pandangan Sistematik Dipahami Pemahaman ini Levelnya manusia Apalagi yang terakhir Mengungkapkan Pengetahuan itu Ini juga levelnya manusia Jadi Pertanggung jawabannya Berarti juga manusia Ilmu laduninya Yang dari Allah Itu pasti bagus Pasti baik Tapi penangkapan kita Dan pengungkapan kita Itu sepenuhnya Tanggung jawab Manusia Jadi Akal berperan di mana Manusia berperan di mana Dalam ilmu laduni Setelah pengetahuan itu Diperoleh Jadi setelah pengetahuan itu Diperoleh Terus ilmu ini Mau dipakai apa Diungkapkan seperti apa Ungkapan dan Pemakaian Pemahaman Itu sepenuhnya Milik kita Jadi ilmu laduni itu Berarti apa Proses diperolehnya Pengetahuan Kalau pengetahuannya Sudah diperoleh Pengetahuan ini Dipahami Seperti apa Dan diungkapkan Seperti apa Itu tanggung jawabnya Sudah manusiawi Level ketiga Dan level keempat Jadi Kalau ada orang Misalnya Saya dapat ilmu laduni Untuk membunuh kamu Misalnya Nah Ya kamu boleh bantah Karena selain kamu Tidak ada di level laduni Ekspresi dari pengetahuan itu Derajatnya manusiawi Kayak Waktu Siapa Saya Abdul Qadir Dapat Wahai Abdul Qadir Kamu sudah jadi wali Sekarang Tidak perlu sholat lagi Tidak perlu Alu lagi Anda kamu setan Itu kan Penangkapannya Manusia Dipahami Sesuai pengetahuannya Selama ini Diekspresikan Sesuai situasi Saat itu Maka kamu Tidak bisa kok Pak saya dapat ilmu laduni Besok ke kampus Disuruh tidak pakai baju Tidak bisa Ketika kamu tidak pakai baju Kamu sendiri yang tanggung jawab Karena Seandainya benar itulah duni Caramu memahami Caramu mengungkapkan Itu tanggung jawabmu Kalau disini berlaku hukum Ya waktu kampus Harus pakai baju Nah itu logikanya disitu Jadi Menghadapi orang yang Dapat ilmu laduni Karena kita tidak dapat itu Ya kita ngukurnya Secara normal Dengan pertanggung jawaban Manusiawi Maka kalau ada orang ngomong Saya dapat ilmu laduni Kamu harus kafir ini sekarang Kalau kamu tidak kafir Tidak bisa Ngertiku Ya meskipun itu laduni Jadi Itulah Kalau menurut surawar Di tahapan-tahapannya Jadi Tidak harus Ilmu itu mulia Karena sumbernya dari Allah Tapi ketika diekspresikan Diungkapkan Kalau tidak Kita bukan yang ngalami Tetap Tidak masalah Kita hadapi Sesuai dengan Wawasan pengetahuan kita Selama ini Karena kita tidak ikut Mengalami itu Yang sifatnya Subjektif Dia yang mengalami saja Nah itu proses Selanjutnya Ini kalimatnya surawardi Bagus Saya ambil ya Way of reason And way of intuition Adalah saling melengkapi Yol laduni itu menarik Cuma yol tetap kita butuh Way of reason Dua-duanya saling menengkapi Nalar tanpa intuisi Atau iluminasi Adalah kekanak-kanaan Kalau bahasanya Hussein Nasar kemarin Reduktif Dan setengah buta Setengah buta itu kayak mata yang Hanya bisa satu yang melihat Serta tidak akan mendapatkan Keseluruhan kebenaran Dan intelek yang transcendent Sebaliknya Intuisi saja Tanpa dukungan logika Dan kemampuan rasional Akan tersesat Dan selanjutnya Tidak akan mampu Mengekspresikan dirinya Secara cermat Dan metodologis Yo karena kita hidup di dunia Mengikuti hukum sunatullah Pakai akal Tapi akal ada kelemahannya Tidak segalanya Dibantu oleh petunjuk dari Allah Bisa wahyu Bisa ilham Dua-duanya saling melengkapi Kayak dua pasang mata Salah satunya Ya tidak seru Kalau yang sini Ditutup Kamu tidak lihat yang sana Sini ditutup Tidak lihat yang sana Dua-duanya kita butuhkan Jadi Akal tanpa intuisi Itu kekanak-kanaan Intuisi tanpa Akal tidak terarah Dua-duanya kita butuh Maka Yoladuni Iya Salah satu sumber pengetahuan Akal juga Iya Sunatullah Iya Kudrotullah Iya Kita harus percaya Sunatullah Karena Berpedoman Sunatullah Kita hidup Kita percaya Kudrotullah Biar tidak putus asa Karena Allah Suatu waktu Bisa intervensi Dunia ini tidak pasti Tapi kita memedomani Hukum-hukum pastinya Namanya Sunatullah Itu Caranya Menyikapinya Begitu Terakhir Kita ngaji Sebentar Ya Namanya ngaji Benono Arab Ada beberapa Ayat Yang populer Menunjukkan Bahwa Allah Memang ngasih Ilmu laduni Pada hamba Yang dia Sayangi Itu Surat Kahfi Ceritanya Nabi Musa Sama Khidir Jadi Nabi Musa Sama Khidir Ini Biasanya Jadi simbol Ceritanya Laduni Kan Suatu ketika Ceritanya Nabi Musa Itu Ditanya oleh Umatnya Wahey Nabi Musa Manusia paling Pinter Di dunia ini Siapa Dengan Dengan Pedenya Musa Bila Aku Tidak ada Lagi yang Lebih Pinter Dari Aku Terus Oleh Allah Musa Kamu kok Nggak Ya Gitu Ya Baiklah Ayo Kamu Tak Kenalkan Dengan Hambaku Yang Jauh Lebih Pinter Dari Kamu Terus Musa Ngajak Muridnya Namanya Yusha Bin Nun Itu Nanti Naik Laut Disuruh Mencari Pertemuan Dua Laut Karena Hamba Yang Disayangi Allah Ini Menguasai Dua Lautan Ini Sebenarnya Analogi Pengetahuan Dua Tadi Dia Cerdas Secara Rasional Cerdas Secara Intuitif Itu Ayatnya Fawajada Abdan Min Ibadina Atalhinahu Rohmatan Min Indina Wa Alam Nahu Miladuna Ilma Kalau Dari Urutannya Ayat Dan Dia Ketemu Dengan Salah Seorang Hamba Kami Sebelum Dikasih Ilmu Laduni Apa Dikasihnya Rohmatan Min Indina Cinta Dan Sayang Allah Kalau Allah Sudah Cinta Dan Sayang Baru Alam Nahu Miladuna Ilma Jadi Ini Tahapnya Kejarlah Dulu Sayang Dan Cintanya Allah Maka Kamu Akan Dapat Antara Lain Ilmu Itu kalimat Selanjutnya Kola Lahu Musa Hal Atta Biuka Ala Antu Al Limani Mimma Ulim Tarushda Katanya Musa Berkata Padanya Boleh Nggak Saya Ikut Kamu Sehingga Kamu Bisa Mengajarkan Padaku Yang Diajarkan Padamu Tapi Sebenarnya Khidir Ini Nolak Katanya Khidir Kola Inna Kalantastati Amaya Sobro Engkau Nggak Akan Sabar Ketemu Aku Kenapa Nggak Sabar Bagaimana Engkau Bisa Sabar Kalau Engkau Nggak Tahu Engkau Nggak Dikasih Kabar Karena Ilmu Ini Dikasih Kalau Nggak Ngerti Modusnya Nggak Ngerti Alasannya Kamu Nggak Akan Bisa Sabar Itu Kadang-kadang Ada Orang Yang Mengkritik Wali Allah Mengkritik Para Ulama Nggak Ngerti Ilmunya Gimana Engkau Bisa Sabar Kalau Kamu Nggak Ngerti Ilmunya Tapi Musa Nekat Dan Terbukti Kan Nggak Sabar Karena Memang Pakai Logika Normal Yang Dilakukan Oleh Hidder Itu Nggak Masuk Akal Sudah Ditumpangi Perahu Perahunya Malah Dirusak Itu Kan Nggak Tahu Terima Kasih Lagi Enak Enak Jalan Ada Anak Kecil Tiba-tiba Dibunuh Itu Kan Kriminal Luar Biasa Nggak Masuk Akal Diusir Usir Orang Dari Desa Minta Makan Minta Tolong Nggak Ada Yang Mau Nolong Tiba-tiba Ada Rumahnya Penduduk Yang Roboh Dibantu Mendirikan Dibantu Bangun Nah Itu Kan Nggak Masuk Akal Semua Orang Jadi Nggak Sabar Kita Sudah Diusir Usir Kok Sekarang Malah Dibantu Orang Desa Kita Yang Butuh Anak Kecil Nggak Tahu Apa-apa Dibunuh Kita Sudah Ditolong Ditumpangi Perahu Perahunya Malah Dirusak Itu Nggak Nyambung Semua Tapi Kalau Ngerti Alasannya Baru Nyambung Nah Orang Biasa Yang Nggak Dikasih Alasannya Ini Kalau Hidir Dikasih Itu Yang Disebut Miladuna Ilma Maka Ini Bisa Kamu Jadikan Dalil Untuk Tidak Mudah Menyalahkan Orang Lain Karena Kita Nggak Tahu Alasannya Nggak Tahu Motif Dia Yang Tahu Gimana Engkau Bisa Saber Gimana Engkau Bisa Menanggung Sesuatu Yang Kamu Nggak Dikasih Informasi Akhirnya Bisa Kapan Kapan Kita Ngomong Lagi Manusia Langit Jilid Kedua Ketir Bisa Diangkat Cuma Nunggu Ilmu Dunia Dulu Terus Ini Ayat Ayat Yang Cerita Tentang Pengetahuan Langsung Al Anbiya Itu Nabi Dawud Oleh Allah Diajari Cara Membuat Baju Besi Untuk Perang Cecek Surat Al-Ambia Atau Nabi Yusuf Wakala Likaya Cetabi Karab Buka Wayu Al-Limu Kamin Ta'wil Ahadis Diajari Tafsirnya Mimpi Surat Al-Baqarah Nabi Adam Nabi Adam Ini Diajari Kalau Versinya Setu Senasir Diajari Saintya Sakra Semua Kebutuhan Pengetahuan Untuk Begal Hidup Di Bumi Diajarkan Oleh Allah Yang Itu Malaikat Tidak Diajari Makanya Ketika Dites Ke Malaikat Malaikat Tidak Bisa Tidak Diajari Malaikat Itu Hanya Melakukan Yang Diperintahkan Itu Contoh Sebenarnya Dalam Cerita-cerita Banyak Nabi Para Sahabat Itu Banyak Cerita-cerita Kayak Tadi Kayak Nabi Yusuf Itu Abu Bakar Itu Punya Kemampuan Takwil Mimpi Satu Ketika Nabi Bilang Abu Bakar Saya Mimpi Melihat Saya Jalan Diikuti oleh Domba Warna Hitam Banyak Tapi Setelah Itu Diikuti oleh Domba Warna Putih Lebih Banyak Lagi Sampai Warna Hitam Tidak Kelihatan Nah Itu Nabi Ngobrol Sama Abu Bakar Yang Bisa Menakwil Mimpinya Abu Bakar Katanya Abu Bakar Itu Artinya Nanti Orang Arab Hampir Semua Akan Masuk Islam Itu Kambing Hitam Tapi Setelah Itu Akan Lebih Banyak Lagi Non Arab Yang Masuk Islam Itu Kambing Putih Sampai Yang Harapnya Tidak Kelihatan Katanya Nabi Pinter Kamu Abu Bakar Jibril Sudah Bilang Gitu Nabi Muhammad Ngetes Berarti Jadi Ya kan Ada Lagi Yang Abu Bakar Itu Waktu Nabi Mimpi Abu Bakar Aku Mimpi Kita Berdua Lomba Naik Tangga Dan Aku Menang Aku Menang Dua Setengah Tangga Katanya Abu Bakar Oh Itu Makan Nabi Nanti Nabi Nabi Akan Meninggal Duluan Dua Setengah Tahun Setelah Itu Baru Saya Dan Ternyata Ya pas Ke Kholifah Abu Bakar Kan Dua Setengah Tahun Terus Beliau Meninggal Belum Lagi Umar Kalau Umar Lebih Canggih Lagi Umar Itu Enak Enak Terus Teriak Teriak Wahai Sariah Lari Kebalik Gunung Lari Kebalik Gunung Teriak Teriak Begitu Sahabat Ikilu Orang Khutbah Kok Teriak Teriak Tidak Jelas Ini Waktu Ditanya Katanya Umar Ya Waktu Dia Khutbah Dia Melihat Pasukan Yang Sedang Perang Di Nahawan Perang Di Daerah Persia Itu Sedang Terdesak Mau Kalah Dan Umar Teriak Teriak Mengingatkan Orang Suruh Lari Suruh Berlindung Kebalik Gunung Ini Kan Pengetahuan Ini Dari Allah Jadi Nabi Muhammad Kan Juga Begitu Waktu Isra Mirot Begitu Pulang Dari Isra Mirot Ketemu Abu Jahal Katanya Abu Jahal Beneran Kamu Habis Dari Masjid Al-Aqso Ya Berani Jamin Berani Akhirnya Kan Orang Orang Tak Undang Ya Katanya Abu Bakar Ya Diundang Semua Jadi Orang Pertama Yang Memperingati Isra Mirot Itu Abu Jahal Loh Ya Dia Bikin Terus Kumpulan Wahai Orang Arab Ini Muhammad Ngaku Habis Dari Masjid Al-Aqso Dan Pagi Ini Sudah Disini Lagi Itu Kan Diperingati Pagi Pagi Silahkan Tanya Akhirnya Kan Mereka Ngetes Nabi Tanya Masjid Al-Aqso Itu Kayak Gimana Tiangnya Gimana Dan Nabi Bisa Cerita Karena Ceritanya Allah Ngasih Pengetahuan Langsung Jebril Dateng Menunjukkan Gambarnya Masjid Al-Aqso Ini kan Jenis Laduni Kita Sebentar Lagi Menikuti Yang pertama Kali Merayakan Itu Oke Cuma Dia Karpe Ngetes Ternyata Gagal Jadi Perayaan Beneran Ya Nanti Dari Situ Ada Gelar Abu Bakar Asyiddi Karena Yang Sama Sekali Tidak Bantah Yakin 100% Itu Abu Bakar Sehingga Dia Dikasih Gelar Asyiddi Terima Tanya Kiai Ya Suriah Juga Terus Nampolian Waktu Malekat Jibre Nazzar Labih Ini Ngajari Musa Musa Apa Cukup Satu Satu Kalimat Satu Betul Apa Yang Melang Sabah Itu Mulai Dari Nazzar Labih Amin Maka Mahfud Sampai Rabi Izzah Saya Jawabnya Sulit Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Heran Dengan Ini Yang Dikuasa Ibu Sebab Mohon Dijelaskan Tentang Ilmu Lagi Ini Maturnuh Terakhir Pak Aminum Terakhir Pak Aminum Silahkan Silahkan Ini Yang Sini Yang Sini Tambahan Dari Hamid Silahkan Pak Aminun Aminun Menangin Mengikuti Tenggung Yang Sepisan Yun Seng Kaitanipun Kalian Pitir Sing Kula Mengertasi Penjenengan Gadai pendapat Kadus Ngeten Meniku Menoko Sami Kalian Pendapat Ipun Bahmun Nopo Bini Lama Penjenengan Termasuk Kaitanipun Kalian Manggi Tamu Penjenengan Tentunipun Benten Kalian Engkang Jenengan Lampai Ugi Benten Kalian Engkang Lampai Deneng Rahmun Nopo Dini Ramon Cendengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Ini langsung Ke Gusbah Langsung Ke Gusbah Semua Ini Ini Tak jawab Yang Agak Serius Itu Gini Yang Masalah Tamu Itu Memang Saya beda Dan Sengaja Beda Tapi Bukan Mukholafah Beda Itu Beda Dengan Mukholafah Jadi Mbak Mun Sendiri Kalau Jurohab Ya Sering Karena Karena Kadang Tamu Itu Di Luar Jamb Misalnya Koy Lula Atau Mau Ngaji Terus ada Tamu Gak Tahu Waktu Itu Juga Belumnya Ngeluh Kena Tanya Ngeluh Aku Kaya Itu Koy Koy Intinya Sebetulnya Kalau Sesuai Tek Kalau Tek Quran Itu Memang Seperti Itu Orang Boleh Soh'an Itu Nunggu Ditimbali Jadi Dulu Karena Soh'abat Sering Soh'an Nabi Itu Allah Kasian Nabi Karena Kadang Sedang Sama Anak Cucunya Atau Sama Istrinya Jika Keaturan Latat Hulu Bihutan Nabi Illa Ayyub Danah Tidimbali Soh'abat Bikin Solusi Tengah Tengah Mereka Kalau Soh'an Nabi Nunggu Di Teras Mecik Beras Mubu Ayat Walau Anahum Sobaru Hatta Takhru Jailayyim Lakka Anah Khair Nabi Nunggu Kata Bambu Nak Kewani Siap Disalah Nombong Ya Monggo Tapi Sepertinya Enak Gitu Kadang Kadang Kamu Kita Pergi Dua jam Kadang Baru Kejeding Assalamualaikum Kita Ngaji Di Luar Dua jam Tiga jam Baru Masuk Mungkin Mau Makan Mau Langsung Assalamualaikum Itu Secara Nalar Kan Makanya Saya Umumkan Kalau Mertamu Harus Ada Aturannya Seperti Zaman Dulu Ada Aturannya Walau Anahum Sobaru Hatta Takhruja Ilaihin Jadi Nabi Yang keluar Kalau Nabi keluar Kemecit Berarti Milik Publik Kalau Sudah Masuk Berarti Milik Keluarga Jadi Itu Ada Aturan Soal Witer Itu Saya Orisinal Saya Ngaji Muslim Itu Hatam Itu Witer Kita Kita Ini Dididik Guru Kita Kalau Bila Witer Kan Solu Senatan Minal Witer Rok Jadi Ada Kata Minal Witer Karena Maknanya Witer Itu Ganjil Sementara Kita Witer Dua Rokat Dulu Itu Kan Bingungkan Malaikat Ini Katanya Witer Kok Dua Witer Maknanya Kan Ganjil Sementara Solatnya Dua Dulu Pertanyaannya Ketika Dua Kamu Salam Status Apa Coba Kalau Kamu Katakan Witer Ya Kan Genek Dua Nggak Kamu Katakan Witer Ini Paket Witer Maka Redaksinya Solu Sunatan Kira-kira Terjemah Para Malaikat Ini Pemanasan Witer Belum Witer Kan Karena Kalau Dikatakan Witer Kan Janggal Masa Witer Kok Dua Kalau Kamu Katakan Ya Enggak Rencananya Tiga Setelah Salam Kan Selesai Tidak Tidak Ada Dua Ini Paket Dari Tiga Tidak Bisa Setelah Salam Menjadi Solat Yang Berdiri Jadi Soal Tamu Dan Witer Seperti Dulu Nabi Juga Tidak Menegur Tamunya Sampai Allah Sendiri Yang Nantikan Sepertinya Mertamu Selonang Sonong Itu Mengganggu Nabi Coba Bayangkan Saya Tidak Sedar Bayangkan Ini Korban Saya Itu Sering Ngaji Di Rumah Itu Dua Jam Kadang Baru Masuk Makan Baru Satu Puluhan Assalamualaikum Bayangkan Iya Itu Kalau Sedar Makan Kalau Saya Ngurmat Ibu Saya Masuk Rumah Ibu Saya Sudah Sekur Kadang Ibu Sudah Menunggu Pas Baru Senang Senang Ibu Ketemu Saya Sudah Ada Sekarang Makom Nya Kamu Sama Ibu Itu Dimana Jadi Orang Itu Saya Ingin Mendidik Masyarakat Itu Jangan Kalau Bahamun Kebaikannya Luar biasa Tentu Beliau kuat Nyabari Semua Dan Kiyai Itu Kadang Sohabat Pun Zaman Nabi Sering Tidak Nyiru Bukan Berarti Mukhalafah Tadi Ketika Nabi Terlalu Baik Sohabat Tidak Patiyo Alas Apa Rasulullah Masyur Abu Bakar Itu Bikin Betul Mal Untuk Melola Kebegawian Nabi Tidak Ketika Ditanya Zaman Nabi Tidak Betul Mal Rasulullah Tidak Usah Ditetipkan Sudah Tertip Umar Bikin Gaji Tentara Ditanya Zaman Nabi Tentara Gaji Rasulullah Gaji Gaji Berangkat Ya Kira-kira Gitu Terlalu Baik Aku Seribet Jadi Pertanyaannya Agak Kriminal Sebetulnya Jadi Itu Tidak perlu Sampan Terima Banda Tapi Nabi Rabot Tom Yang Kualat Karena Jelas Itu Jelas Tentu Kita Itu Ingin Sama-sama Kita Sudah Tiga Jam Ngaji Saya Ngaji Rebut Kadang Sampai Tiga Jam Artinya Anak Saya Kalau Mau Duelan Istri Saya Mau Lapor Baru Masuk Rumah Mau Lapor Assalamualaikum Juga Banyak Baru Pulang Karena Tamu Sudah Nunggu Lama Sekali Masuk Rumah Langsung Assalamualaikum Padahal Kiyahinya Mau Kekamar Mandi Mau Lapor Lapor Istrinya Tentah Apa Harusnya Tamu-tamu Itu Sabar Sampai Nabi Yang Keluar Kalau Nabi Sekali Keluar Kemecet Berarti Milik Publik Makanya Ketemu Nabi Di Suha Tidak Di Dalam Tapi Ketemu Di Suha Saya Menjelaskan Ini Bukan Untuk Membeli Bukan Sampai Setuju Saya Tetap Seperti Itu Berdasar Legalitas Yang Saya Punya Tapi Sampai Harus Mau Mendengar Ini Supaya Memahami Ayat Itu Gampang Kalau Sampai Tanya Itu Kan Nabi Ya Kita Mau Niru Satu Yang Kalau Tidak Niru Nabi Yang Pertanyaan Tadi Yang Yang Memang Kitab Yang Saya Baca Semuanya Sepakat Jibril Itu Hanya Mengajarkan Satu Huruf Yang Lainnya Sifat Pembulian Makanya Kalimatnya Di hadis Asli Falam Azal Astazid Jadi Ketika Jibril Mengajarkan Harfin Wafid Nabi Nantikan Inna Umat Tidak Mampu Mengakukan Satu Satunya Ditambah Makanya Kata Imam Zarkasi Dalam Kitab Turhan Jibril Hanya Mengajarkan Satu Kehviah Kemudian Kehviah Sifat Diberi Isi Karena Kita Bayangkan Nabi Mengajarkan Sampai Tiga Kali Empat Kali Misalnya Ah Jamilu Wa Arfi Dulang Lagi A Jamilu Wa Arfi Dulang Lagi A Jamilu Wa Arfi Tidak Kebayang Tapi Tentu Syaratnya Harus Mustafid Filisan Al-Arab Memang Pilihan Pilihan Itu Mustafid Contoh Gampang Itu Imalah Para Orang Kita Spontan Bilangnya Inti Artinya Imalah Itu Kayak Lazi Bunaya Hina Kan Orang Orang Arab Artinya Memang Lahjah Mereka Sudah Seperti Itu Ta'al Hina Tidak Ada Orang Arab Bila Bunaya Ya kan Jadi Artinya Itu Lahjah Lahjah Itu Disahkan Tapi Tentu Yang Diajarkan Nabi Tentu Yang Paling Fidhar Watil Fasoqah Tentu Yang Dipilih Yang Tingkat Fasoqah Paling Baru Jadi Kalau Ada Ifdilaf Riwayat Itu Sebetulnya Kita Milih Satu Saja Sesuai Fingguruh Kita Karena Riwayat Tapi Kita Karena Nabi Membolehkan Tapi Tentu Tentu Tidak Boleh Pakai Akal Pakai Mustafid Filisan Seperti Memang Orang Arab Itu Sebagian Baca Yuhan Nabi 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 Pas itu Agak Neger Aku Kores Senim Ketika Ada Orang Bidwi Ya Yuhan Nabi Aku Kores Aku Aku Yuhan Nabi Ya Sudah Akhirnya Ya Sudah Akhirnya Sampai Sekarang Jadi Angger Hamzah Itu Mesti Kasusnya Seperti Itu Semua An Nabi Kita Baca Apa An Nabi Allahu Yastaziyu Ada yang Baca Yastaziyan Itu Semua Yukminu Ada yang Baca Yukminu Kalau Pertanian Jeningan Tidak Perlu Dijawab Kan Kata Gusdar Ilmu Laduni Itu Rahasia Terus Yang Jelas Kalau Ingin Laduni Cari Sendiri Cari Sendiri Carna Itu Mau Hi Baya Saya Tau Salah Dunia Banda Menteri Ngaji Pakai Tradisi Yang Tidak Sering Wasiat Jadi Saya Itu Tidak Pernah Kepikiran Orang Senang Saya Tidak Kepikiran Saya Ini jadi kepikiran ya ridhawah dan tidak ngapain ngomong semen sayang itu tidak kepikiran, bodoh sekali kalau saya mikirnya jadi orang ingin daftar wali itu ya mikirnya ridhawah dan tidak ya sudah Allah mewajibkan orang alim mulang ya mulang Allah mengharamkan orang alim diatur ya yang mengatur dosa itu saja sudah karena alilmu yuktala ya itu harusnya cipetan ini bukan tapi karena ini kasepuan jadi melepuh istisna melepuh pengecualian ya saya kira kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah terima kasih karena sudah menyimak video dari pengajian Fahruddin Faiz dan juga Gusbah kami ucapkan terima kasih semoga kita mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian beliau tadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh